Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu dan diberikan risiko yang melimpa Dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Ketemu lagi dengan saya Utung Permana dari Raisa Saun Channel Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coloring highlight Pada rambut yang selalu dicat hitam Bahkan cat hitamnya selalu pakai bigen, henna dan lain-lainnya ya teman-teman Jadi untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya Ini rambut customer pas datang ke salon saya Dan ini rambut selalu dicat hitam Karena setiap numbuh uban selalu dicat hitam Menggunakan henna, bigen dan lain-lainnya Sekarang akan dilakukan proses coloring Di highlight dan gak mau yang terlalu terang juga Hanya untuk menyamarkan uban Di sini proses lightningnya menggunakan alat sisir balayaj Dan juga aluminium foil dan bleachingnya Menggunakan oksidan yang 6% ya teman-teman Untuk perbandingannya Untuk leaching dan oksidannya Diaplikasikan yang merata dan dibungkus Menggunakan aluminium foil Dan ini customer-nya ini Alhamdulillah termasuk subscribernya Raisa Salon Channel juga Karena taunya Raisa Salon dari Youtube Karena saya sering posting Share tentang coloring bekas cat hitam Tapi ini tantangannya luar biasa banget Karena selalu dicat hitam Setiap numbuh pasti dicat hitam Jadi sangat-sangat banyak penumpukan warna Disimak terus dalam prosesnya ya Sambil nonton videonya Silahkan di klik dulu tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya teman-teman Terima kasih banyak Jika sudah di klik tombol subscribe Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang balas semua kebaikannya Amin ya Allah Ya robbal alamin Terima kasih telah menonton 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 Mulai sebatas ini Oksidan nya menggunakan yang 9% ya teman-teman Jadi agar bisa Mengikuti dengan yang Di bawah kalau 6% itu prosesnya lambat dan level juga bisa naik lebih tinggi kalau seandainya pakai 9% nanti terlalu kelamaan dan rambut akan menjadi rusak nih masih proses lightening nya dan ini benar-benar luar biasa sangat bandel di saat di lightening itu waktu 30 menit rambut belum naik tapi kita buka-buka lagi dibuang lagi bagian lecing yang lamanya dan ini masih proses lightening untuk highlight-nya simak terus dalam prosesnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai proses lightening nya disini didiamkan sekitar 20 menit dan setelah 20 menit itu kita cek ulang kita bongkar lagi semua kita ganti lagi dan sampai tiga kali ganti lecingan ya jadi setiap 20 menit kita buang kita buang dan diaplikasikan kembali jadi nggak hanya didiamkan begitu saja karena ini rambut benar-benar sangat kuat sangat bandel cat hitamnya untuk bagian bawah belakang itu udah bisa naik di level sekitar level 7 kalau yang atas ini masih hitam dan belum ada perubahan setelah didiamkan setelah didiamkan 20 menit itu ya teman-teman tapi tetep lecingan tetap kita buang karena harus dibuang yang setelah di aplikasi pertama dan ini hasil setelah proses lightening nya hanya bisa mampu di level 6 ya teman-teman sebagiannya dan jujur aja ini belang-belang dan ke customer pun sudah kita jelaskan bahwa prosesnya ini akan sangat-sangat sulit tapi kita kasih pesan jangan pernah dicat hitam lagi dan ini lagi proses aplikasi formula catnya formula cat yang digunakan di sini so cool dari metric yang marble gray ya teman-teman jadi biar rambutnya warna yang sudah di lightning menjadi soft menjadi as seperti itu karena customer juga tidak mau terlalu terang setelah selesai proses aplikasinya didiamkan selama 35 menit dan di aplikasikan ke bagian akarnya didiamkan selama 10 menit dan inilah hasil dari proses coloring perjalanan panjang rambut bekas cat hitam di highlight hanya sampai di level 6 saja teman-teman jadi untuk kritik dan sarannya silahkan ditulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia rambut di dunia salon maupun di dunia youtube terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya yang sudah support saya channel yang sudah subscribe bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh